Kabar berikutnya datang dari Provinsi Banten. Wacana Presiden 3 Periode menulai penolakan dari berbagai pihak. Terbaru sejumlah ulama, kiai, dan pimpinan pondok pesantren menolak Presiden 3 Periode. Penolakan itu melansir video yang diunggah di akun Youtube milik Al-Fakir Official berjudul Pernyataan Sikap Ulama Banten Menolak Presiden 3 Periode. Bagaimana pernyataan lengkapnya akan diinformasikan rekan kami, jurnalis dari Tribun Banten, ada Rekan Ahmad Tajudin, silakan. Baik Rekan Dea dan Tribunan, selamat siang. Isu Presiden 3 Periode masih menjadi perbincangan untuk sejumlah ulama di Provinsi Banten. Dimana setelah pernyataan yang disampaikan oleh mantan Bupati Lebak, Mulia Di Jayabaya yang menyampaikan bahwa sejumlah kiai mendukung Jokowi 3 Periode. Namun dengan pernyataan tersebut, sejumlah ulama dan kiai di Banten kemudian angkat bicara dengan mengunggah sebuah video yang ditayangkan di kanal Youtube milik Al-Fakir Official dengan judul Pernyataan Sikap Ulama Banten Menolak Presiden 3 Periode. Dimana dalam video berdurasi 1,55 menit itu, tampak ada sekitar 12 orang yang mana mereka terdiri dari beberapa tokoh ulama yang ada di Banten. Dengan dipimpin oleh Kiai Haji Jawari selaku Ketua Gerakan Pengawal Serang Madani dimana menyatakan bahwa para ulama di Banten menyatakan ulama di Banten menolak Presiden 3 Periode. Saat dikonfirmasi Tribun Banten.com, Jawari membenarkan bahwa hal itu pernyataan dari para sejumlah ulama. Dimana dalam video tersebut terdiri dari beberapa perwakilan sejumlah asati dan ulama Kiai di Banten. Kemudian mulai dari ulama Kiai yang berasal dari Kota Serang, kemudian Pandeglang dan Tanggerang, beberapa wilayah lainnya juga ikut bermusyawarah dengan pernyataan Presiden 3 Periode. Menurutnya dari hasil musyawarah tersebut, dikatakan bahwa sejumlah ulama mayoritas di Banten menolak dengan Presiden 3 Periode. Sehingga dari pihaknya sendiri, dari para ulama menyampaikan bahwa video tersebut supaya bisa diseberluaskan agar bisa menyampaikan bahwa sejumlah ulama di Banten sebagian besar menolak Presiden 3 Periode. Berbeda dengan pernyataan yang dipernyatakan oleh mantan Bupati Lebak. Baik, ribunus terkait ini berikut kami tampilkan video penyataan sikap ulama Banten menolak Presiden 3 Periode selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ulama Kiai Pimpinan Pesantren dan Asatid se-Banten menyatakan bahwa satu, kami mendukung gerakan masyarakat sipil untuk melaksanakan suksesi kepemimpinan melalui pemilu sesuai dengan konstitusi demi keutuhan bangsa dan negara. Dua, tidak ada kesepakatan ulama Banten untuk mendukung gerakan tiga periode. Tiga, kami mendukung penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap penista agama yang berpotensi memecah belah bangsa. Empat, kami mendesak pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga demi kesejahteraan rakyat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,